Tersebutlah seorang raja yang hidup dengan keempat istrinya. Istri keempat adalah istri yang sangat ia cintai. Selain istri yang paling cantik, juga istri yang paling muda. Sang raja selalu memberikan makanan-makanan yang enak serta pakaian yang bagus-bagus kepada istri yang keempat ini. Sedangkan istri yang ketiga adalah istri yang paling ia banggakan dan selalu ia pamerkan kepada teman-temannya termasuk ia pamerkan juga kepada para tamu yang sering datang ke kerajaannya. Sedangkan istri yang kedua adalah istri yang sangat baik padanya. Tempat raja mengadu, tempat raja meminta nasihat serta tempat raja mencurahkan segala isi hatinya. Lalu bagaimana dengan istri pertamanya? Istri pertamanya adalah seseorang yang sangat setia namun raja tidak begitu perbuli dan sangat jarang memperhatikan istri pertamanya ini. Suatu hari sang raja sakit keras dan ia tahu bahwa umurnya tidak lama lagi. Lalu raja menjadi takut kehilangan istri-istrinya. Ia segera memanggil istri keempat dan bertanya, maukah kau ikut mati bersama aku? Istri keempatnya langsung menjawab, aku tidak mau dan segera pergi. Lalu sang raja sangat sedih dan ia memanggil istri ketiganya. Pertanyaan yang sama raja berikan, maukah kau ikut mati bersamaku? Istri pertamanya secara terus terang berkata, tidak, jika kau mati maka aku akan menikah lagi. Raja pun menjadi tambah bersedih, lalu ia memanggil istri keduanya. Ia pun bertanya, maukah kau mati bersamaku? Istrinya menjawab, sekali ini aku tidak bisa lagi membantumu. Aku hanya bisa memberikan nasihat kepadamu. Tapi aku tidak bisa menemanimu di alam kematian. Tiba-tiba terdengar suara, aku yang akan ikut bersamamu. Aku yang akan menemanimu di alam kematian. Terlihatlah seorang istri pertama sedang berdiri di depan pintu. Hal ini membuat raja menjadi sedih. Ia pun menangis terseduh-seduh. Ia ingat betapa selama ini ia tidak pernah memperhatikan dan menyayangi istri pertamanya. Wahai sahabat semua, sebenarnya cerita ini memberikan pesan moral kepada kita. Sebagai manusia, kita mempunyai 4 orang istri. Istri keempat adalah tubuh atau raga kita yang selalu kita hiasi dan kita berikan makanan yang enak-enak. Istri ketiga adalah segala harta kekayaan yang kita miliki. Baik itu rumah, perhiasan emas maupun mobil mewah. Yang selalu kita banggakan dan kita pamerkan kepada teman-teman kita. Sedangkan istri kedua adalah sahabat dan saudara kita. Yang mana kita bisa mengaduhkan masalah kehidupan kita. Serta bisa memberikan nasihat-nasihat baik kepada hidup kita. Sedangkan istri pertama adalah amal ibadah kita suatu hidup di dunia. Kalau kita memeliharanya dengan baik, maka amal ibadah akan menjadi jalan yang baik juga untuk kita setelah kita menghadapi kematian. Karena setelah mati, hanya amal ibadah yang kita bawa. Bukan harta kita, bukan raga kita, dan juga bukan sahabat ataupun saudara-saudara kita. Semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal dan ibadah kita. Baiklah sahabat semua, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel youtube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye! Sampai jumpa pada video-video berikutnya.